Alis jadi bagian penting untuk polesan make up wajah wanita. Bengkong sedikit atau gak sama? Atau terlalu tebal? Hmm, pasti udah bikin mood seharian berantakan. Nah, mengantisipasi itu semua, kamu bisa nih tanya sama beauty consultant. Kira-kira butuh alat apa aja ya untuk bikin alis natural dan sempurna? Dan gimana ya cara menggambar alis? Itu bisa pertama gunakan dulu, siapkan dulu spoolie atau brush khusus untuk alis. Lalu juga siapkan concealer, itu fungsinya untuk korektor. Juga selain itu siapkan juga fasil alisnya. Nah, fasil alis ini biasanya saya lebih memilih warnanya yang cenderung kecoklatan dibanding yang hitam karena akan menghasilkan alis yang lebih natural. Nah, pertama kita bisa menggunakan si kuas untuk merapikan lur alis, lalu kita bentuk frame. Nah, untuk membentuk frame ini disesuaikan dengan bentuk alis yang kita punya ya, jadi supaya hasilnya lebih natural. Nah, baru setelah itu kita mengisinya atau menghasilnya di bagian ujung. Nanti untuk bagian dalam kita bisa menggunakan spoolie agar menciptakan gradasi. Sehingga si alis akan hasilnya natural dan tidak terlalu ngeblok. Kalau ngeblok nanti hasilnya akan membuat wajah terlihat lebih tua. Siap dicoba ya ladies? Siap dicoba ya ladies. Terima kasih.